Ya mungkin Bapak salah informasi yang dikatakan begitu Jadi langsung menjadi mengantar anak kami untuk persiapankan untuk membelati Terus memang informasi dari surat masuk tentang ini Jadi kami mengutamakan anak PAS 12 yang kami siapkan Biar mereka sudah siap pabila nanti siasasi ini Biar mereka lebih tahu, mengerti apa yang dimaksud dari Bapak-Bapak Kami tadi, sebenarnya anak PAS 12 ini banyak Pak Kumpulan, tadi mereka pagi pemukalan, pemukalan untuk PSG Jadi kami sudah pulang dulu, karena nanti jam 1 baru ada Jadi mungkin yang di atas agak berkurang lagi Tapi kami mengharapkan anak PAS 11 juga Kami mengharapkan untuk mendengar saja dari luar Karena ruangan kami, kebetulan aura kami tidak ada Dan kami pakai ruangan kelas Nah itu saja Pak Pak, dari kami, dari PAS sekolah Terima kasih banyak atas danaan Bapak-Bapak Ibu-ibunya Kami serahkan sepenuhnya waktu saja Terima kasih Ibu yang telah memberikan alas kepada kami Kami mewakili dari timpah lama Memang Ibu kemarin itu kami yang datang ke sini Jadi kemarin waktu kami dan yang pertama itu Mendata beberapa wawai yang ada di sekadu Itu kan sejujurnya nanti ada Flame Psikologi Jadi ditingan masalah perangkutan yang disorong Karena disorong itu disamakan orang-orang itu Jadi kami kemarin juga bersurat bahwa intinya itu kami minta 20 orang Untuk sosialisasi masalah psikologi Nanti untuk pelaksanaan nanti di lantamal Jadi itu nanti mungkin yang dimasuk ikut Tapi untuk seakan itu 20 orang Bukan 10 orang 20 Jadi yang nanti pelaksanaan Kalau tidak 25, 26 Nanti pelaksanaannya Jadi nanti sampai di sini pakai sekadar sekolah Nanti ada pertunjukan dan lantamal BIS nanti untuk setiap sekolah Jadi itu penjelasan dari kami tentang Ibu tadi Jadi Ibu kami dari tim Pasawa 11 Memangat hari ini bersanakan untuk Bapak-bapak-bapak siswaan Dijatakan hari ini Jadi kami akan melaksanakan sosialisasi Intinya bahwa dengan adanya sosialisasi ini Biar siswa-siswa, adik-adik semua itu mengerti Oh ternyata Angkat Tentu itu membutuhkan ini Dengan kebutuhan Ini Apa yang harus persiapkan Bagi saya nanti mau Saya mau daftar itu Biasanya itu Tapi biar siswa itu mengerti Tujuan KPGS ini itu yang jelas Adalah untuk mengajak Para siswa ini untuk Mengikuti Apa Perekutan yang nanti akan disanakan Mungkin nanti untuk sorong itu Bulan November, Desember Nanti bisa ikut Partipasi untuk Mendaftar Dengan segala Apa Persiapan Yang mungkin perlu bisahkan Nanti akan kami paparkan disini Beberapa yang perlu diketahui Nanti adanya tolong perhatikan Dan nanti jadi biar ngerti nanti Oh persyaratannya seperti ini Seperti ini Langsung kasih kami ibu ya Nanti kami langsung Pada materi Untuk Pertama Nah ini saya Saya bahaskan dulu Ini secara gambaran Secara umum dulu Nanti Pokok materinya Nanti bisa Fokus ke Apa Nanti ini untuk Secara umum Jadi Di dalam TNI TNI darah TNI laut TNI udara itu Seterata Kedolongan itu dibagi Tiga Yaitu pertama Antara Perwira Bintara Tartama Jadi Kalau perwira itu Ada empat Sumbernya Dari Taruna Atau Akademi Yang dari SMA Kalau di atas laut itu Dari IPA Dan kedua Dari Sepapeka Sumbernya dari Sarjana Dan ketiga Itu dari PSDB Yang terdiri Dari Penembang Jadi Khususan Lera TNI AR Yang itu Pilotnya Dari PSDB Terus Dari Diktupa Atau Setapa Itu Jadi Lerusan Bintara Yang tersebut Sama Di Alih Belum Ada Perwira Yang kedua Adalah Bintara Bintara Ini Kalau Di Angkatan Laut Atau Langtaman Itu Ada Dua Bintara Surabaya Yang reguler Dan Bintara Yang Disorong Sorong Itu memang Dibusukan Untuk AP Dan Nanti Untuk Penempatannya Dibusukan Untuk Wilayah Papua Kalau Yang Bintara PKB Surabaya Itu Nanti Untuk Penempatannya Seluruh Indonesia Jadi Memang Sekarang Lagi Kegiatan Ada Werding Sekarang Untuk Bintara Surabaya Sekarang Lagi Berjalan Ini Sudah Ada Yang Baru Selesai Parigasi Sudah Dimulai Nanti Direcanakan Bulan Depan Sudah Mulai Untuk Kegiatan Tes Yang Ketiga Ada Bintara Sorok Terus Yang Ketiga Ada Bintara PK Kompetensi Khusus Surabaya Bintara PK Kompetensi Untuk Sarjana Ini Jadi Bisa Sarjana D3 Bisa S1 Atau D4 Nanti Bisa Ini Kalau Untuk SMA Itu Bintara Pria Yang Pria Sama PK Yang Atas Jadi Yang Sorok Sama Ini Kompetensi Dibusukan Untuk Sarjana Jadi Disini Nanti Apa Untuk Bintara Itu Ada Kriterianya Terutama Untuk SMK Nanti Akan Dibulaskan Apa Kriterianya Persyaratannya Ijazahnya Itu harus Apa Nanti Ada Kriterianya Tapi Kalau Dari SMA Itu Bebas Mau Jurusan Apapun Bisa Mendaftar Kalau Sekarang Untuk Bintara Kalau Dari SMK Ada Kriterian Penjurusan Jadi Nanti Apa Saja Nanti Ada Jurusan Yang Terakhir Adalah Tantama Tantama Juga Dibagi Dua Gelombang Tantama Dari Untuk Surabaya Dan Sorong Kalau Tantama Itu Tidak Pengaruh Dengan Jurusan Semua Jurusan Bisa Masuk Terus Tidak Ada Nilai Standar Kalau Tantama Kalau Bintara Ada Jadi Bintara Itu Standarnya Kalau Bisa 5,5 Minimal Nilai Rata Rata Akhir Lanjut Nah ini Sekarang Buka Bendaftaran Ini Sekarang Lagi Pemperjaraan Ini Sudah Selesai Online Nanti Sudah Mulai Validasi Dimana Tanggal 14 Marit Lanjut Nah ini Persyaratan Calon Ini Ini Yang Perlu Diketahui Bahwa Pesaratan Calon Adalah WNI Pria Dan Wanita Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia Kepada NKRI Yang Bisa Kepada Sinar Dan Undang Undang Dasar Mbak Imah Dan Bukan PNS Terus Yang Kedua Usinya Minimal 17 Tahun 9 Bulan Dan Maksimal 24 Tahun Pada Saat Tanggal Dikma Dibuka Kalau Maksudnya Ini Tanggal 17 Tahun Tahun 9 Bulan Itu Pada Saat Nanti Dibuka Peridikan Tanggal 25 Juli Dibuka Peridikan Nanti Pada Saat 25 Juli Itu Umurnya Harus Lebih Dari 17 9 Bulan Minimal 17 9 Bulan Atau Saat Pembukaan Peridikan Tiga Bericara Serdar Dana LSPB Seberajat Untuk Calon Tamtama SMA Seberajat Untuk Bintara Dan Khusus Untuk Taruna AL SMA Jurusan IBA Jadi Ini Untuk Ijazah Ini Kalau Serdana LTP Bisa Ini Masuk Tamtama Jadi Yang Tamtama Itu Ijazah SMP Bisa Atau Seberajat Atau Benda Apa Paket AC Kalau Masalah SMP Itu Terus Untuk SMA Seberajat Bisa Masuk Bintara Bintara Dan Khusus Untuk Taruna Adalah SMA Jurusan IBA Jadi Kalau SMK Itu Kalau Masuk Taruna Dalam Program Tidak Bisa Karena Kalau SMK Itu Yang Dibutuhkan Kalau Tidak Salah Itu SMK Penerbangan Sama SMK Perkapalan SMP SMP Kalau Karuna Jelas IBA Kalau STM Tidak Tidak Ada IBA Nah Nanti Mungkin Contohnya Lebih Contoh Bintaranya Kalau SMK Terutama SMK SMP Itu Tidak Tidak Ada Jurusan Yang Mungkin Perkapalan Atau Perubangan Tidak Ada Jadi Pemimpin besar nanti maksudnya di Kalau mau milih Bintara Bintara kalau tamtama juga bisa tamtama Karena tamtama itu bisa SMP Bisa SMA Dan tidak ada nilainya Kalau yang Bintara Itu minimal 55 Nilai upas ditambah Uan kalau salah itu Nanti ada kejadian di belakang nanti Terus untuk kiri badan Minimal 163 cm 163 cm Ini untuk Untuk pria Itu sama saja Bintara tamtama perintah Tingginya 163 Dan untuk Wanita Adalah 160 cm Dengan berat-berat sejumlah Ini adik-adik yang lain Ini sudah 12 Pemimpinan tingginya belum Berusaha Mungkin bisa dengan renang Atau gantung-gantung Bukan gantung diri ya Gantung-gantung diri ya Buat 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 Berlaku 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 Baik Dan tidak Hak Dari Prajui Yang sifatnya negatif Berlaku 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 Yang sifatnya negatif Pelaksanaan Lerpik Itu di Dayak Itu Masih dibergenankan Karena memang ada Budaya sana Tatuan Tidinian itu Mengadat Jadi Kalau adat Itu dibergenankan Tapi kalau di Melokis kan Tatuan Tidinian Belen ada Tapi Keselangan pribadi Jadi Itu tidak boleh belum pernah menikah dan menikah dulu ya baru-baru SMK langsung menikah ya bisa jatuh ya terus bersedia menjalani ikatan dinam pertama selama 10 tahun terhitung saat dilantik menjadi KLD atau berada serda kalau leda, jadi disini kalau kalian itu sudah dilantik jadi prajurit ada waktu 10 tahun untuk kalian untuk menghabi jadi setelah 10 tahun seandainya kalian memang tidak suka dengan boleh mengundurkan diri aturannya tapi pelaksanaan ya mungkin tidak seperti itu tapi kita berjalan aturan kalau setelah ikatan dinam pertama selama 10 tahun, boleh terus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI jadi kalau ini khusus untuk wilayah Surabaya memang bersedia ditempatkan seluruh Indonesia jadi kalau kalian mungkin daftar sini bisa saja kalian itu penempatan mungkin di Sabah di Merauke atau di Belawan atau di Padang atau dimanapun bisa seluruh Indonesia tapi kalau yang Sorong itu khusus penempatan di Papua jadi kemungkinan besar pasti akan dikembalikan ke pendakar jadi maksudnya gini loh seandainya kalian daftar dari Merauke kemungkinan kalau saat Sorong itu dikembalikan ke Merauke sejauh-jauhnya menesek paling ke Jayapura Sorong atau Ambon itu saja dan sampai Persil pun kalian gak akan bisa pindah dari situ ya kalian sebenarnya gimana di Merauke Sorong atau Ambon sama Jayapura itu kalau yang tapi Sorong tapi kalau yang dari Surabaya itu kalian bisa muter-muter seluruh Indonesia yang paling kalian mungkin yang Sorong terus di KRI bisa langkaran muter-muter secara dinasan tapi secara dinasan tidak bisa kalau secara kerja boleh karena itu di KRI KRI-nya layar mungkin kemana bisa lah tapi kalau secara di jeniasat itu memang diperuntukkan untuk layar berwarna kemarin sempat ada pertanyaan juga kayak gitu bisa enggak kalau ada istilahnya datar dari Sorong itu tidak kalau ini tak bisa kata asas-asas itu jadi sampai pensi tetap di sini itu enaknya kalau ikut Sorong jadi tidak keluar dari Sorong maksudnya tidak keluar dari Papua ya kalau sudah kalau sorong terus bagi wanita berpenampilan menarik ini yang adik-adik yang perempuan ini kalau berpenampilan yang menarik ya jangan lupa pakai giju enggak gitu ini bagian ini bagian yang sudah bekerja melaporkan selanjutnya istansi tepat bekerja persediaan disertikan juga dari BATURNAL maksudnya gini ini saya ada nanti-anti-anti Santona sudah baru sudah lulus SMK terus kerja tapi ada gaminan untuk mendaftar di TNAL harus ada surat persetujuan dari kepala intansi tersebut untuk adik untuk mendaftarkan di TNIAL dan persediaan diperlukan tidak diterima jadi ada persetujuan kalau mengambil belum kalau sudah bekerja nantinya dari 13 berdovisi minimal 12 bulan di wilayah Panda atau Tepat Pendaftaran berkat yang ditarakan secara sah adikrasi maupun fakta terhitung tanggal bergadik jadi kalau adikrasi mungkin kalau sekolah sini kan jelas ini kan diberuntukkan untuk para pendatang jadi akan banyak pendatang itu seandainya dia tidak terima di Jawa dia ikut sosial di sini daftar dari sini itu harus domisi ini satu tahun tidak boleh misalnya kalau satu minggu datang ke sini langsung daftar tidak boleh tapi minimal harus satu tahun tinggal di ini antipasim biar tidak terjadi nanti yang orang merito ini kalah dengan orang pendatang baru tiba-tiba datang tidak tahu asal-usulnya langsung daftar makanya adanya 12 bulan ini untuk memperketat jadi jadi yang luar merote yang datang ke sini harus domisi minimal 12 bulan di merote terus memiliki kartu UBJS mungkin adik-adik yang belum punya kartu UBJS mulai sekarang coba ngomong sama orang tua rumah apa buat kartu UBJS gitu ya itu untuk arti-arti karena sekarang semua arti-arti itu tidak untuk dan sahaja tapi kalau adik-arti sakit juga bisa digunakan lanjut lanjut nah ini ini adalah perseratan calon yang saya bicarakan tadi jadi ini untuk yang apa untuk SMK inilah yang dibutuhkan oleh asatan laut kejasarnya ini yang pertama teknik geomensika dan geobes pasial yang kedua teknik pembangkit tenaga listrik yang ketiga teknik jaringan tenaga listrik yang keempat teknik instalasi tenaga listrik yang kelima teknik pendingin dan tata udara teknik tenaga listrik teknik mesin teknologi pesawat udara teknik berkapalan teknik audio-video teknik elektronika industri teknik mekatronika teknik elektronika dan daya komunikasi teknik komputer dan informatika teknik telekomunikasi pelayanan kapal penangkap ikan pelayanan kapal liaga agrobisnis perikanan dan air payu dan laut agrobisnis rumput laut akutansi dan keuangan tata buka besai komunikasi visual animasi seni musik seni broadcast dan film di sini ada akat tangan di depan yang ada di sini yang ada di sini yang lagi tidak ada semua yang yang selusan ini komputer 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 jadi nah ini adik-adik yang ada ini kesempatan buat adik-adik nanti persiapkan diri nanti untuk mendaftar ya nanti kalau mungkin yang adik-adik belum ada jasanya ditutupnya di sini mungkin bisa yang laki-laki ini bisa mendaftar tantaman karena tantaman tanpa harus ada seperti ini jadi ini untuk khusus yang pria atau wanita dengan seperti ini seperti ini jadi kalau nanti adik-adik yang yang ada ini kalau nanti siapa ya kalian bisa ikut untuk mendaftar mungkin kalau yang tidak ada ya bisa ikut tantaman jadi nilai rata-rata uang ditambah dengan uas minimal 5,5 ya nanti yang-nanti yang 12 makanya mulai sekarang siapkan bisa malas belajar lebih fokus ke belajar jangan fokus ke pemainnya ya lanjut ini ini lanjut 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 ini persyaratan tambahan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan jadi kalau tadi saya bilang menikah dulu tapi tentara dulu lalu menikah ya dan ya-ya-ya nanti nikah lagi bukan prajurit TNI Polri dan BNS terus menjalani kata-kata sama 10 tahun persyaratan dimana ini lepaskan dan juga seluruh layak-layak NRI terus ini sama kayak tadi ya lanjut nah ini kalau cara mendaftar nanti bisa nanti kalau memang sudah waktunya nanti nanti lulus tahun berapa bisa klik ini nanti cara mendaftar secara online melalui kita dengan daftar itu www.al.batman.it tn.il.id itu ya nanti disitu ada nanti mengisi korbual disitu ada korbual itu 30 diisi baru nanti setelah mengisi selesai nanti adik baru laporan secara fisik ke lantama namanya validasi nanti adik bisa menunjukkan pak saya sudah daftar di online ini hasil dari validasi serta serta membawa dokumentasi asli yaitu KTP calon KTP orang tua atau wali kartu keluarga kakak ijazah dan SK UN SD SMP SMA atau Sederacep dan BBCS masing-masing dipotokopi dan diregalisir lanjut materi seleksi materi seleksi yang pertama di tingkat paling ke daerah yaitu pemeriksaan administrasi administrasi itu yang seperti saya sebutkan tadi itu tentang masalah ijazah masalah aktif administrasi ijazah jadi gini deh nanti coba lihat adik-adik nanti kalau cek kondisi ijazahnya jadi contohnya gini nama itu dari SD SMP SMA harus sama contohnya MUH titik siapa ijazah SMP MUH tidak ada titiknya siapa tak boleh kalau memang ada titiknya ya semuanya ada titik kalau memang ada koma ya terus semua koma terus yang kedua contohnya dia namanya Muhammad pakai FUCH ijazah SMP ijazah SMP Muhammad MUH HA nggak pakai C itu nggak boleh itu maupun KTP sama atau jadi semuanya harus dipadukan itu nanti ada dalam pemeriksaan regimen atau administrasi ya lanjutnya pemeriksaan kesehatan pertama pemeriksaan kesehatan pertama itu akan meliputi dari kesehatan dari atas sampai bawah dari dari kaki sampai kepala itu nanti ada di pemeriksaan kesehatan pertama yang pertama masalah mata telinga hidung kegolokan kaki semua akan diperiksa jadi adanya kan ada oh saya padahal saya bagus saya ini saya sehat mati saya lulus belum tentu kan itu asumsi kalian belum tentu kalau nanti dilihat dari kesehatannya ternyata ada kekurangan ya kita nggak tahu makanya kalau seandainya nanti mau daftar saya sarankan untuk check up dulu jadi biar tahu kok kekurangan saya gimana nanti kalau kekurangan sudah diatasi jadi untuk kesana pertama meliputi pemeriksaan awal terus yang kedua uji tes kesegaran jasmani dan semata nanti akan dijelaskan materinya apa aja nanti ada BIMJAS sama tim tes juga akan menjelaskan nanti biar jangka satu persatu nanti nanti sendiri jadi terus uji tes biskologi nah ini yang nanti tanggal 25 ini mau dilaksanakan nanti adik-adik yang terutama memang kalau untuk psikologi itu memang dibutuhkan untuk OAP karena memang itu program dari Jakarta jadi yang yang lainnya jangan terjadi karena program ini akan ada tiap tahun mungkin tahun ini khusus untuk OAP mungkin tahun kedepannya kita campuran ya tapi khusus untuk tahun ini yang dibutuhkan adalah OAP untuk masalah psikologi ini 20 orang ya nanti akan dilaksanakan dindingan pada tanggal 25 atau 26 suri ini di Tantama 11 dan ini adalah uji tes mental ideologi MI itu mungkin kita tanya MI itu apa sih MI itu adalah mental ideologi jadi disini nanti ada pertanyaan ataupun soal mengenai masalah situasi nasional masalah ideologi jadi contoh seperti ini sekarang ideologi itu kan berhubungan dengan Pancasila dengan Udang-Udang Dasar Paklimah contohnya jadinya gimana kalau ideologi negara Indonesia ini dibanti makanya sementara itu terus masalah keunturan beragama bagaimana dia mau bangun rumah saya muslim bagaimana dia mungkin nasrani apa yang anda lakukan bisa percayaan hidup terukuran agama seputar itu MI itu jelas masalah ideologi sama masalah Pancasila dan seputaran itu tapi nanti pengembangan pertanyaan bisa saja nanti terserah paniknya pengembangannya seperti apa lanjut terus pemeriksaan kedua kejahatan dua ini meniputi taburan dan roksen jadi nanti nanti-nanti kalau saudara kurus kesehatan pertama jas dan fisiko nanti akan ketemu di kesehatan dua nanti akan diperiksa kesehatannya secara untuk darah darah ronsen dan jantung nanti akan dibayarkan di kesehatan dua makanya dari sekarang adik-adik mungkin yang jantungnya berjabut mulai sekarang banyak keluarga itu jantung jogging mungkin apa atau segera memerisakan bagian yang di dalam atau jantung kenapa ini nanti akan diperlaskan ada dikesehatan dua masalah jantung sama ronsen terus untuk tingkat panggita pusat pada dasarnya sama kita hanya pengulangan aja cuma nanti administrasi nanti ada di daerah juga ada di pusat juga ada cuma nanti pengulangan aja yang kedua pemeriksaan kesehatan jiwa nah kesehatan jiwa ini nanti bisa kesuai bisa dilaksanakan bisa di daerah maupun bisa di pusat tahun kemarin didaksanakan di pusat tapi tahun ini dilaksanakan di daerah jadi yang kekembangan tapi yang jelas kalau sorong pelaksanaan kesuai dilaksanakan di daerah kalau yang Surabaya bisa di daerah bisa di pusat untuk penjalan kesuai semata jantung sama terus psikologi terkaitan di lutaruna kalau di tanah pertama tidak ada cuma pesikol itu dilaksanakan di panitia daerah tidak ada yang terakhir adalah sidang pandukir pusat lanjut terus lanjut lanjut terus itu selesai ya mungkin adik-adik ada pertanyaan apa yang saya jelaskan tadi mungkin ada pertanyaan atau nanti saya tanya ada dua kalau saya pertanyaan nanti bisa jawab saya kasih 100 ribu jadi adik-adik apa yang saya pamarkan tadi kalau adik menimak tapi jawabannya tahu nanti satu orang saya kasih 100 ribu yang bisa menjawab ya nanti akhir akhir selesai yang diada nanti kita baru adakan perbanan berjaya sekarang adik ada yang ada silahkan angkat tangan ya silahkan selamat siang teman-teman semua dan bapak kakak bapak dari TNI angkatan laut selamat terima kasih terima kasih kan beri contoh contohnya si adik ini daftar lulus pas kandang itu ternyata memang Indonesia ini pada angkatan laut ini memang apa ya kita dianggap gitu loh kita dibutuhkan misalnya yang selama ini apa ya yang muncul itu bahwa ada misalnya pengetahuan yang misalnya tidak sesuai dengan OAP padahal kita mengajak untuk maju bahwa OAP itu bisa seperti yang lain maksudnya seperti itu jadi di Sorong itu memang dibutuhkan untuk Papua untuk OAP dan tujuan nanti dikendalikan untuk membangun desanya untuk membangun wilayah Merome ini biar jadi itu tujuannya terus bisakah yang lain OAP bisa masuk di yang Sorong bisa jadi itu dikhususkan OAP tapi tidak menutup kemungkinan yang selain OAP terus tidak bisa ya bisa jadi khusus Papua OAP tapi yang lain bisa masuk juga jadi memang tapi khusus utamakan yang OAP ya selesai ya terus ada pertanyaan lain siapa ada pertanyaan lain silahkan kalau tidak ada saya menarik ya oh ya silahkan bu silahkan bu iya menjawab Untuk masalah nilai tadi Bu Yang sudah disampaikan tadi Untuk kategori nilai adalah 5,5 UN lagi Bu Jadi seperti penerimaan yang kemarin Kita langsung menyesuaikan dengan Kondisi saat ini Apalagi meliputi kondisi pandemi Kemarin kan Bu Termasuk kemudian juga surat keterangan Nasi lulus juga Tidak ada, itu tidak ada masalah Bu Yang penting nanti sekolah harus memberikan Surat keterangan Menyampaikan memang untuk Karena begini Bu Kebijakan untuk surat tersebut Semamanya tidak keluar juga tidak ada Jadi biar untuk Melangkari persyaratan harus ada surat keterangan Dikularkan dari sekolah Bahwa sekolah tidak mengeluarkan Untuk surat keterangan hasil lulus Seperti itu Jadi untuk masalah nilai Itu tidak ada masalah Bu Yang penting nanti syarat seperti itu tadi Tidak perlu harus berdasarkan ujian negara Menyesuaikan dari ijian nasib sekolah Menyesuaikan dari ijian nasib sekolah Tidak ada pertanyaan lain Ada pertanyaan lain Ada pertanyaan lain silahkan Tinggi badan untuk wanita berapa? 160 60 dapat 100 ribu Di dalam ketentaraan Ada pangkat yang membedakan antara Angkatan laut, angkatan udara, atau angkatan air Ada perbedaan penyebutan nama pangkat Nah mungkin kalau di daerah itu Ada penyebutan pangkat untuk angkatan laut ada yang membedakan Tam-tama persamaan dengan perada Kalau di angkatan laut apa penyebutannya? Apa? Terima kasih 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 selamat siang selamat menikmati selamat siang selamat siang siang selamat 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 siang